Renungan Harian Paling bisa kita lakukan Karena bersama dengan Tuhan kita akan melihat perkara-perkara hebat dan gagah perkasa Sebelum kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini Yuk sama-sama saudara Kita menundukkan kepala kita Kita mau bersatu di dalam doa Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih dan setia Rahmatmu yang tidak pernah berkesudahan Kami mau siapkan hati kami Untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Berbicara lah melalui hambamu Sebab kami sangat siap untuk mendengar Alah roh kudus Engkau disambut di tengah-tengah kami Berbicara lah atas setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang siap diberkati Sama-sama dengan iman kita katakan Amin Hari ini judul renungan adalah Hidup yang penuh dengan sukacita Saya beri judul lakukan tiga hal ini dengan senang hati Hidup yang penuh dengan sukacita Tanda tanya Lakukan tiga hal ini yang hidup dengan senang hati Ada sebuah lagu yang menarik Lagu seperti ini saudara Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja Ku jawab ya 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 Seperti itu saudara Lagu sekolah minggu Yang sangat memberkati banyak orang Nah banyak dari kita hidupnya Pengen penuh dengan sukacita Hidup kita penuh pengen penuh dengan rasa sukacita Lalu bagaimana untuk kita bisa memiliki hidup dengan sukacita Yang pertama Ada tiga hal yang saudara dan saya Lakukan hal ini Maka saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa Menop berat badan saya Kayaknya kayak kot benjemaat gitu saudara ya Yang pertama adalah Melakukan dengan menikmati hasil jerih payah saudara Mengkot batiga atau yang ketiga belas Bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan Dalam segala jerih payahnya Itu juga adalah pemberian Allah Apapun pencapaian yang saudara dapat hari ini Apapun yang saudara miliki Berapapun gaji saudara Berapapun apapun posisi saudara Ataupun fase dalam hidup saudara Mari nikmati Sekecil apapun kemajuan Sekecil apapun progres Progres adalah tetap progres yang dari Tuhan So sebagai hamba Tuhan Kita perlu menikmati Setiap pencapaian kita Ada orang yang menikmati pencapaiannya Dengan cara memancing seharian di laut Tentunya tidak memancing keributan Ada orang yang menikmati pencapaiannya Dengan sekedar makan di restoran Soalnya gak usah pusing Orang baru juga naik gaji Udah mancing Baru juga naik gaji Udah pengen ngerayain Tentunya kita bisa merayakan Dengan hal yang kita punya Dengan wisdom yang Tuhan berikan Jangan tunggu sukses banget gitu Jangan tunggu sukses dulu Besar dulu Jangan tunggu saudara baru punya rumah pribadi Baru gitu merayakan Yang namanya bisa bayar kontrakan Jangan tunggu punya mobil mewah dulu Baru merayakan Padahal Tuhan udah kasih misalnya Sebuah mobil Yang walaupun mungkin bukan mobil idaman saudara Sekecil apapun progres Itu dari Tuhan Enjoy Nikmatin Saya sama istri dan anak-anak Setiap Senin Karena itu hari berpendeta Kasih kami makan-makan Dan beberapa waktu yang lalu Saya ajak istri saya sama keluarga saya Untuk jalan-jalan Hanya gak jauh-jauh Ke Bandung Bapak Ibu Dan istri saya bilang Emang ada perayaan apa Kita harus ke Bandung Kan kita lagi begini Lagi begini Lagi begini Saya bilang sama istri saya Kalau tunggu keadaan semuanya tenang Semuanya beres Gak ada masalah Gak ada tantangan Gak mungkin Karena pasti akan selalu ada masalah dan tantangan Yang pertama adalah Nikmati Hasil jeripaya saudara Sekecil apapun progres Itu datang dari Tuhan Yang kedua Untuk bisa hidup yang penuh dengan sukacita Mari kita melihat penghutbah 7 Ayatnya yang keempat Orang berhikmat Senang berada di rumah duka Tapi orang bodoh Senang berada di rumah tempat Bersuka ria Apa maksudnya hidup penuh sukacita Dengan ayat yang baru kita baca Yang kedua adalah Senang Senang Untuk punya hidup yang sukacita Penuh dengan sukacita Kita harus senang Berada di rumah duka Bukan berarti kita berharap Seseorang mati No, no, no Tapi kenapa kita harus senang Berada di rumah duka Karena di rumah duka Adalah dimana tempat Kita bisa Belajar tentang kehidupan Bahwa suatu hari Hidup kita akan berakhir Bahwa mari nikmati Hidup yang saudara Tuhan berikan Betul hidupmu ada tantangan Betul ada masalah Tapi you know what Tuhan kasih kamu Kesempatan hidup Di rumah duka Kita dapat kesempatan Bahwa Ada kesudahan Dari hidup kita Hidup kita akan berakhir Dan sebanyak apapun Harta yang kita miliki Kita pasti meninggal So, selagi ada kesempatan Nikmati Selagi ada Waktu yang Tuhan beri Lakukan Dan di rumah duka Kita juga belajar Untuk apa Pak Pendeta Di rumah duka Kita belajar Untuk Menghibur orang lain Di rumah duka Kita belajar Untuk mengingatkan Orang lain Untuk menjadi Sauran berkat Bagi Tuhan Dan yang ketiga Bagaimana untuk Mengalami hidup Yang penuh Dengan sukacita 2 Korintus 12 Ayat yang ke 10 Ini ayat kesukaan Saya salah satunya Karena itu Aku senang katanya Dan rela Di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan Dan kesesakan Oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Sehebat apapun Kita dalam hal tertentu Apapun kemampuan Kita Kita pasti punya kelemahan Makanya Paulus berkata Aku senang Dan rela Dalam kelemahan Karena justru Dalam kelemahan Itulah kuasa Tuhan Menjadi nyata Ia tidak bergantung Kepada dirinya sendiri Orang yang senang Berada dalam kelemahannya Kepada Tuhan Ia tidak bergantung Kepada kekuatannya sendiri Tapi ia bergantung Kepada Tuhan Sadarkah bahwa Banyak dari kita Sanggup mengerjakan Hal-hal yang Kurang kita kuasai Surang kita Sukai Saat kita Mengandalkan Tuhan Mungkin kita harus Mengalami Yang namanya Kesulitan dalam hidup ini Mungkin kita pun Mengalami Jatuh bangun Dalam mengerjakan Bidang yang menjadi Kelemahan kita Namun itu semua Tidak menjadi sia-sia Saya belajar Belakangan ini Dalam sebuah Momen hidup saya Saya belajar Justru seringkali Tuhan mengerjakan Jauh lebih banyak Bukan ketika saya kuat Tapi justru ketika Saya lemah Seringkali justru Kekuatan Tuhan Anugerah Tuhan itu Melimpa Ketika saya bilang Sama Tuhan Saya Tidak mampu Saya tidak bisa Dan Tuhan Tolong saya Makanya Paulus Bilang Aku senang Berada dalam kelemahan Kenapa Karena Paulus tahu Ketika dia menyatakan Dia tidak mampu Maka Tuhan turun tangan Menyatakan Kekuatan Kekuatan kita Tidak seberapa Tapi kekuatan Tuhan Tanpa batas Bonus track Yang keempat Bagaimana kita Mengalami hidup yang penuh Dengan suka cita Atau kesenangan Mas murus satu Yang kedua Tetapi yang kesukaannya Ialah taurat Tuhan Yang merenungkan Taurat itu Siang Dan malam Orang yang hidupnya Penuh dengan Suka cita Adalah orang yang Memiliki aktivitas Favoritnya Adalah Merenungkan Firman Tuhan Karena di dalam Proses perenungan Firman Tuhan Ada penghiburan Ada kekuatan Ada nasihat Ada teguran Untuk kebaikan Diri saya sendiri Dalam perjalanan Saya mengikuti Yesus Firman Tuhan Seringkali menjadi Sarana saya Belajar Menyelesaikan konflik Firman Tuhan Menjadi rujukan Saya bagaimana Mengampuni Firman Tuhan Menjadi kekuatan Bagaimana saya Menyelesaikan Masalah Bahkan Seringkali Firman Tuhan Menjadi Penghiburan Di saat saya Tidak tahu Mau buat apa Empat poin ini Kiranya menjadi Alasan Bagaimana hidup kita Bisa penuh Dengan sukacita Yang pertama Menikmati Hasil Jeripaya Saudara Jangan mikirin Jeripaya orang Sekecil apapun Progres yang Saudara punya Itu progres Perayakan Dalam ucapan Syukur Tidak usah Lihat berkat orang Lihat berkatmu Yang kedua Adalah menikmati Berkat Tuhan Hidup yang dia berikan Di rumah duka Kita belajar Manusia Sekaya apapun Akan mengalami Kesudahan Di rumah duka Kita menikmati Waktu Kesempatan Yang Tuhan Beri Senang Berada dalam Kelemahan Justru dalam Kelemahan Kita Kuasa Tuhan Nyata Bekerja Dan yang keempat Senang Menikmati Merenungkan Firman Tuhan Terus Kolom komentar Di bawah Katakan Saya diberkati Oleh firman ini Atau katakan Saya senang Merenungkan Firman Tuhan Atau saya senang Berada dalam Kelemahan Atau katakan Saya senang Menikmati Jeripah yang Tuhan Berikan kepada saya Doa saya Kiranya Tuhan Memberkati Suara dengan Limpah Limpah Always remember This Yang punya surga Crazy In love With you Bersama-sama Kita datang Sama Tuhan Haleluya Kasih Allah Kasih Allah Kusungguh Telah terbukti Ketika Dia serahkan Anaknya Kasih Allah Mau berkorban Bagi Kau dan aku Tak ada kasih Seperti Kasihmu Kasih Allah Kasih Allah Kasih Allah Sungguh Telah Terbukti Ketika Dia serahkan Anaknya Kasih Allah Mau berkorban Bagi Kau dan aku Tak ada kasih Seperti Kasihmu Bersyukur 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 Karena kasih Setiapu Bersyukur Karena kasih Setiamu Kusembah 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 Dan Kusembah Selama hidupku Kusembah Kau Tuhan Selama hidupku Kusembah 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 Tuhan Kusembah 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 Kusembah